Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, hari ini saya kembali memberikan informasi seputar Ayu Ting Ting. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kian dekat inilah bukti serius Andi Arshil siap persimping Ayu Ting Ting. Dikabarkan menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting, Andi Arshil beri perhatian khusus ke Bilkis. Apalagi beberapa waktu belakangan putri sematawayang Ayu Ting Ting itu terus merengek seakan memberi kode kepada sang ibu, jika dirinya ingin memiliki ayah baru. Keseriusan Andi Arshil untuk menyunting Ayu Ting Ting tampaknya kian terbukti. Tak hanya kepincut dengan janda satu anak itu, Andi Arshil juga sudah dekat dengan keluarga Ayu. Saat Victor Agustino memilih untuk umumkan pacar barunya dan tinggalkan sang hiduan, Andi Arshil justru tampak kian lengket dengan Ayu Ting Ting dan Bilkis. Seperti yang dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, tanggal 19 Januari tahun 2023. Tampak Andi Arshil membagikan video dirinya yang sedang bertamu ke rumah sang hiduan dan bermain dengan putri sematawayangnya itu. Sikap Andi Arshil yang bertamu ke rumahnya dan bermain dengan sang putri itu lantas mendapat respon dari Ayu yang memberikan balasan. Cie, Bilkis ada teman baru tulis Ayu. Bak siap menjadi ayah bagi Bilkis beberapa waktu lalu bukti kedekatan Andi Arshil dengan Bilkis pun sempat terekam. Seperti yang dilansir lewat unggahan di akun Instagram Atmong Tandahubung Aiting Tandahubung 92, selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Tampak dalam video yang dibagikan, Bilkis terlihat nyaman bermain dengan sang aktor layaknya ayah sendiri. Main terus ya, makin deket aja, ujar Ayu. Banyak dari netizen yang memberikan komentar positif terhadap unggahan Ayu Ting Ting tersebut. Tak hanya memberikan komentar positif, banyak juga yang mendoakan agar keduanya berjodoh dan berakhir di pelaminan. Itulah tadi berita yang pertama, musimak berita yang kedua. Fajar Satbol kembali menjadi perhatian dunia maya dengan jawabannya yang kerap linger, kali ini guliran Ayu Ting Ting. Penyanyi dandut itu menahan emosi saat melempar pertanyaan kepada Fajar Satbol soal orang tua dalam akun channel Youtube Kiss You TV, minggu tanggal 22 Januari tahun 2023. Kamu orang tua masih ada? Tanya Ayu Ting Ting. Gak ada, jawab Fajar Satbol. Mimik Ayu Ting Ting pun langsung berubah sedih, seperti merasa bersalah menanyakan hal yang sensitif. Ini tidak berlangsung lama karena Fajar Saibol memberikan jawaban blunder yang membuat Ayu Ting Ting justru menahan emosi. Tapi saya tinggal sama ayah ibu saya, saya sudah tidak ada orang tua, kata Fajar Satbol. Maksudnya gimana sih? Ayu Ting Ting tanya balik. Saya selama ini tinggal sama ayah ibu, jawab Fajar Satbol. Itu kan orang tua namanya, ayah ibu kan orang tua, timpal Ayu Ting Ting. Jawaban Fajar Satbol kembali menimbulkan gelak tawa. Kan orang tua kan kakek nenek ujarnya. Ayu Ting Ting pun menahan emosi, sambil tertawa dan menerangkan maksud pertanyaannya kepada Fajar Satbol. Orang tua kakek nenek, maksud saya di mana-mana dalam sebuah keluarga. Jangan sampai terulang lagi nih, kayak Deni Cagur, nih ya dengerin nih, ini keluarga satu keluarga. Orang tua ayah ibu itu disebut orang tua, adik kakak saudara. Berarti Fajar masih punya dong orang tua, jelas Ayu Ting Ting yang disambut anggukan oleh Fajar Satbol. Video ini pun dipenuhi komentar dari para netizen. Ya Allah, aku dari awal sampai selesai gak bisa berhenti ketawa, ngakak sampai keluar air mata liat Ayu kesel dipermainkan kata-kata sama Fajar, komentar seorang netizen. Saya bukan orang Gorontalo, tapi sayang ngakak Ayu vs Fajar. Kocaknya mantap, sama-sama bikin ngakak timpal lainnya. Itulah tadi berita yang kedua, yuk simak berita yang ketiga. Mesel tolak Sahrul Gunawan, Ayu Ting Ting menulis minta kenalkan ke pejabat. Ayu Ting Ting mendadak ingin dikenalkan dengan pria dari kalangan pejabat. Padahal, dulunya ia pernah menolak Sahrul Gunawan yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati Bandung. Ya, beberapa waktu lalu, pelantun Sambalado itu sempat dijodoh-jodohkan dengan Sahrul Gunawan. Bahkan tak sedikit yang mendoakan keduanya bisa berakhir di kelaminan. Terlebih, Sahrul Gunawan sendiri juga beberapa kali mengaku suka pada Ayu Ting Ting. Sayangnya, cinta pesinetron Jin dan Jun itu bertepuk sebelah tangan. Saat jadi bintang tamu FYP Trans 7 edisi tanggal 6 Oktober tahun 2022 lalu, penia 46 tahun itu menunjukkan cek penolakan dari Ayu Ting Ting. Aat maaf jangan terlalu berharap sama Ayu ya A, Ayu lagi gak mikirin ke arah sana, Ayu gak enak sama A, bunyi pesan Ayu Ting Ting kepada Sahrul Gunawan. Beberapa waktu lalu berlalu sejak penolakan itu, Ayu Ting Ting justru meminta dikenalkan dengan pria dari kalangan pejabat. Tampaknya, Ayu Ting Ting iri saat melihat rumah tangga aktris Nuri Maulida. Dimana kini dia tampak bahagia sejak menikah dengan Pandu Kesumadewangsa yang menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Saat bertemu keduanya menjadi bintang tamu di acara Brownie Trans TV pada Kamis, Tanggal 19 Januari tahun 2023, Ayu Ting Ting pun tak menyiang-niangkan kesempatan tersebut. Ia meminta Nuri Maulida membantu doa agar dirinya cepat dipertemukan dengan jodohnya. Doain Ayu Yateh, kata Ayu Ting Ting. Ia insya Allah. Apakah kode? Tanya Nuri Maulida. Sambil malu-malu, Ayu Ting Ting pun meminta Pandu untuk mengenalkannya dengan sesama pejabat. Kode Pak Pandu mungkin punya teman. Tanya Ayu Ting Ting. Sontak ucapan putri ayah Rozek ini sukses membuat seisi studio tertawa. Lantas apakah kini Ayu Ting Ting menyesal pernah menolak sahru gunawan yang memiliki jabatanan bereng itu? Sayang, nasi terlanjur jadi hibur. Sebab sahru gunawan kini telah memiliki kekasih yang tak kalah dari Ayu Ting Ting. Diketahui pacar sahru gunawan bernama Din Mutiara Aziz. Ia merupakan seorang CEO dari sebuah rumah sakit swasta bernama AMC. Sama seperti sahru gunawan, lulusan Magister Manajemen Bisnis Universitas Katolik Parahyangan itu juga seorang politikus. Ia diketahui merupakan seorang kader dari Partai Demokrat. Sosoknya sempat beberapa kali terlihat bersama sahru gunawan di berbagai kesempatan. Seperti yang tampak dalam unguhan Instagram story at sahru gunawan official pada tanggal 15 November tahun 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax